selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar apa lebih ringkas dari pembahasan ini dan juga mudah untuk dicerna dan raih falqismul awal pembagian pertama wa huwa ma wajaba alaihi duna khairi penting ini yaitu sesuatu yang wajib untuk rasulullah bukan untuk yang lainnya nah kita lihat mas'alatun permasalahan yang ini amarahullah ta'ala amarahullah ta'ala memerintahkan rasulullah dan memilih apa memberikan pilihan kepada istri-istrinya faqa'ala ta'ala wa ta'ala ma'atakan ya ayuhan nabiyu kulli azwajika in kuntunna turidna l'hayata dunya wazinataha fa ta'alayna umati'kunna wa sarilkunna sarahin jamina surat-surat lahzab itu ya wa in kuntunna turidna turidna Allah wa rasulah wa daral akhira fa inna allaha a'addalil muslinat minkunna ajran a'zima artinya apa wahai nabi katakanlah pada istri-istrimu jika kalian wahai istri menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya kemarilah nah imma aku akan berikan kesenangan untuk kalian atau aku lepas kalian dengan apa dengan dengan baik jika sepilihan jadi ingin Allah dan Rasulnya atau dunia gitu loh nah jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat maka sungguhnya Allah ta'ala telah persiapkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan pahala yang agung jadi dikasih pilihan disitu dan sungguh Allah ta'ala dan sungguh telah diriwayatkan dalam sahihain Nah dari hadisnya Aisyah penyebutan pilihan ini dan Allah ta'ala yang merintahkannya dikasih pilihan milih Allah dan Rasulnya atau dunia itu loh saham ya berikutnya berikutnya yang diharamkan sesuatu yang diharamkan sesuatu yang diharamkan atas Rasulullah untuk dinikahi bukan untuk yang lainnya paham ya nah maksudnya ini khusus bagi Rasulullah haram itu ya tidak tapi kalau nah Rasulullah khusus diharamkan untuk menahan kalau seandainya sama tolak itu kalau dalam usaha kalau tolak melalui berapa tahapan tiga tiga tolak satu tolak dua tolak tiga itu dirangkum lagi dua tolak ba'in sama tolak apa raja'i paham ya hulu sekali dikelirkan sekali diiyakan sudah pisah sudah hulu paham ya mas anak sudah tidak tahan mas minta pisah ini tidak dikasih nafkah wala syait paham ya untuk menjaga agama minta pisah sudah sudah pisah mengembalikan maharinya kalau diminta paham ya nah Barakallahu kalau tidak diminta sudah pisah itu sudah sudah bukan istrinya lagi sudah hulu ini ya yang minta ifri kalau tolak itu suami anti tolak kamu aku ceraikan itu suami paham ya jadi tidak ada istilah dalam istilah ilmukah ini istrinya menceraikan suaminya tidak ada paham ya kalau istri itu minta hulu minta pisah tapi kalau suami menceraikan istrinya naf ya Barakallahu dikit lagi wa'allahu ta'ala a'lam Allah Ta'ala ditahu waqa'ala ba'dun sebagian mereka mengatakan bahkan bahkan kalau pun selain Rasulullah pun kalau istri atau wanita itu minta untuk pisah maka boleh Barakallahu dia memisahkannya sebagai bentuk pemulihan yang sahih boleh kalau tidak pisah ada udur syar'i ada alasannya tetap pisah tapi kalau misalnya ada udur syar'i tidak ada alas syar'i cuma alasannya karena Barakallahu berkara-perkara yang lain maka pada asalnya dimusyawarakan untuk gabung kembali dan kembali tidak pisah seperti itu Wallah Wallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin terima kasih